Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemberontakan hanya pada awal saja, karena lebih ke panik dan kaget. Tetapi sesudah itu saya hanya berpikir bahwa saya harus selamat, jadi daripada saya harus mengambil resiko yang lebih besar, jadi sebaiknya saya tidak mampu memberontakan sama sekali. Karena pemberontakan apapun yang saya lakukan itu, saya tahu saya tidak akan menang dengan tiga orang lagi-lagi. Oke, baik. Dan mungkin sedikit informasi, Ibu Este, ini untuk teman-teman yang mungkin para pengguna taksi. Ada ciri-ciri khusus mengenai taksi ini selain berwarna putih. Apakah Anda dapat memastikan ada tulisan taksi ekspres atau tidak, atau bagaimana, Ibu? Ya, jadi saya akan melihat dari arah luar, dari depan, ketika menghentikan taksi tersebut itu, ada LED yang merah itu yang menandakan hair atau fashion-nya yang memang sudah dipasang di taksi ekspres sekarang ini. Kemudian di lampu taksi yang di atas, itu juga terdapat logo ekspres, dan di sandaran jok, itu ada logo ekspres. Di sandaran jok belakang itu yang putih, di depannya ada logo ekspres-nya. Jadi tiga ciri itu termasuk nomor lambungnya di pintu ketika saya masuk. Ciri-ciri tersebut yang akhirnya membuat saya yakin untuk bisa menggunakan taksi tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ibu SD telah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Siang. Kami akan melanjutkan Dialog Jurnal Siang bersama Pak Adrianus Melela. Pak Adrianus, melihatnya seperti apa ini? Ini taksi bukti dari 10 tahun lalu yang Anda katakan telah berulang. Apakah selalu berwarna putih atau ada perubahan? Wah, saya kira itu terlalu rough ya, terlalu kasar untuk menyimpulkan demikian. Karena tadi pada waktu-waktu yang terdahulu, itu misalnya yang jadi korban adalah si supirnya. Jarang sekali supir itu mengintimidasi atau menyebabkan penumpangnya menjadi korban. Tapi sekali lagi, dalam suatu ruang kecil yang namanya kabin, taksi, itu memang banyak hal yang bisa terjadi. Sehingga kalau kita mengacu pada cara-cara dari berbagai kota ya, itu mereka melakukan berbagai hal. Sebagai contoh misalnya di London. London itu misalnya, maka antara kabin penumpang dan kabin supir itu dibatasi dengan satu jeruji yang kuat sekali. Sehingga lalu tidak ada interaksi antara kita dengan pengemudi. Jadi kalau misalnya mau bayar, ya diselipkan di ada jerah kecil gitu ya. Demikian pula antara penumpang dan pengemudi sebelah kanan itu, itu juga ada batasnya. Amat tidak manusiawi dan tidak nyaman, tapi itu mungkin juga satu cara untuk membatasi kemungkinan agar jangan sampai penumpang jadi korban atau supir jadi korban. Tapi Anda sebagai kriminolog begitu ya, Anda melihat tidak ada modus yang memang sekarang taksi itu dijadikan salah satu tempat kejahatan untuk merampok para penumpangnya. Apakah sudah ada pattern seperti itu? Ya saya kira terlalu rough ya, karena sekali lagi bahwa yang terakhir kami dengar itu 10 tahun yang lalu, dan sekarang muncul ya belum bisa diambil satu kesimpulan apapun ya. Dan sekali lagi, sebagai satu bentuk kejahatan jalanan, maka memang banyak hal bisa terjadi, yang lama-lama bisa terjadi, pun ada hal yang baru dengan sedikit variasi gitu ya. Tapi sekali lagi, dengan adanya pemberitaan seperti ini, dengan adanya sosial media yang begitu gencar, maka saya bisa pastikan bahwa ya nggak usah jauh-jauh besok nggak udah berhenti nih, gitu ya. Sehingga menurut saya nggak usah dikhawatirkan lah. Jadi tidak, masyarakat jangan terlalu khawatir terhadap menggunakan taksi apa dan lain-lain yang begitu? Sebab saya yakin juga dari pihak providernya, yakni taksi sendiri, kan tentu merasa dirugikan ya, karena image-nya akan rusak ya, dan seterusnya. Sehingga lalu kemudian, mungkin untuk beberapa saat setelah kejadian kemarin, itu pasti akan orang masih ngitung-ngitung tentang taksi kan gitu ya, apalagi taksi yang berwarna putih. Maka mereka juga pasti akan membuat satu precaution ya, misalnya saja dengan menyaring kembali siapa yang menjadi pengemudi, pencegah jangan sampai ada pengemudi tembak gitu ya. Memastikan bahwa kalau sampai mereka berbuat macam-macam akan langsung ditindak dan seterusnya lah. Sehingga kemudian lalu kita bisa dapatkan suatu kualitas layanan yang meningkat. Oke baik, memang kita melakukan beberapa riset melihat beberapa berita-berita yang bertebaran begitu ya, yang mengatakan memang beberapa perusahaan taksi dengan ciri-ciri terlentu merugi begitu setelah kedua kejadian kasus terakhir ini. Karena para masyarakat sangat takut begitu untuk menggunakan taksi, takutnya nanti akhirnya dirampok. Kita masih ada dua segmen, Pak Adrianus, kita akan membahasnya lebih lanjut setelah jadwal berikut ini.